Jemaat dipersilakan duduk, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali di hari Minggu yang indah ini kita boleh bertemu kembali, kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Tuhan tidak ingin engkau binasa, Bapak Ibu berbicara tentang kebinasaan adalah sesuatu yang sangat mengerikan bukan? Kebinasaan adalah sesuatu yang paling tidak kita harapkan di dalam kehidupan kita, kebinasaan adalah sesuatu yang menyedihkan. Bapak Ibu yang terkasih kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 mari kita sama-sama membacanya. Satu, dua, tiga, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih pada satu hari ada seorang pemudi yang bercerita. Aku benci kepada papaku, aku tidak suka dia. Papa terlalu sibuk untuk dirinya sendiri dan papa mengabaikan aku. Sambil menangis lalu dia katakan, papa mengatakan bahwa dia mencintai aku. Papa mengatakan bahwa aku adalah segala-galanya bagi dirinya. Namun buktinya, faktanya, sedikitpun papa tidak pernah punya waktu untuk aku. Papa tidak pernah membuktikan kasihnya kepadaku. Papa tidak pernah memberikan kesempatan bagi aku untuk bercakap-cakap. Papa pernah berjanji, Lin, nanti setiap kali kamu ulang tahun, papa pasti hadir, papa pasti ada. Karena papa mau menikmati ulang tahunmu bersama. Namun mana buktinya? Di dalam kehidupan yang saya jalani, contoh. Tidak pernah satu kalipun papa menepati janjinya untuk hadir di hari ulang tahunku. Papa lupa. Papa lupa hari ulang tahunku. Papa tidak pernah besok-besoknya dia mengatakan selamat ulang tahun nak. Tidak. Papa lupa. Aku benci kepada papaku. Aku tidak bisa memaafkan papaku. Itu adalah curhatan dari Lin. Dia punya seorang papa yang terlalu sibuk. Sampai sibuknya, papa lupa hari kelahiran anaknya. Lupa akan janjinya untuk bersama-sama merayakan ulang tahun. Bapak ibu yang terkasih, Tuhan yang kita miliki tidak pernah lupa. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa Tuhan lambat, Tuhan lalai, Tuhan lupa. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang keempat, Para pengejek mengatakan, Kata mereka, Di mana janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kalau Lin dia bisa sedih karena perlakuan papanya yang lupa akan janji. Bagian 2 Petrus 3 ayat 4 ini, Ini diucapkan oleh para pengejek-pengejek guru-guru palsu, Yang bertanya, Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan akan datang? Mana janji kedatangannya? Loh, kalian yang percaya, kalian yang sedang nunggu-nunggu, Mana janjinya? Haa, pasti dia lambat, pasti dia lalai. Saudaraku yang terkasih ini adalah ejekan, Yang diserukan oleh para pengejek-pengejek guru palsu yang tidak suka, Dan sengaja untuk membuat, Iman daripada anak-anak Tuhan itu jadinya lemah. Kalau kita melihat surat Petrus, Petrus menulis surat ini untuk memperingatkan pembacanya. Di dalam 2 Petrus pasal 2, Kalau bapak ibu nanti di rumah membaca, Itu menceritakan tentang guru-guru palsu, Dan aktivitas guru-guru palsu. Dimana mereka hidup secara sembarangan, Dan mereka sangat serakah, Dan juga mereka menolak, Atau meragukan bahwa Kristus akan datang kedua kali. Karena itulah Rasul Petrus mengingatkan, Dan dia mengatakan, Bahwa mereka para pengejek ini, Sengaja, Sengaja untuk mengejek. Mereka mungkin mengatakan seperti ini, Allah, Itu kan cuma halusinasi, Imajinasi, Dari para murid. Kenapa? Karena di abad pertama, Terjadi penganiayaan yang begitu hebat. Sehingga mereka tidak sanggup untuk hidup. Lalu mereka berimajinasi, Berpikir, Kapan ya Tuhan datang? Kapan ya Tuhan datang? Ah Tuhan pasti datang. Kapan ya? Seperti itu. Para pengejek mengatakan, Itu cuma imajinasi, Kalian percaya. Ah, Bodo banget. Itu Tuhan, Itu lalai lambat, Enggak mungkin. Setelah saya pikir-pikir, Bapak Ibu yang terkasih, 2000 tahun sudah berlalu. Benar ya? Tuhan Yesus enggak datang-datang ya. Dari kelahirannya sampai saat ini, Dunia makin kacau, Malah makin rusak, Segala sesuatu tidak menyenangkan, Kesulitan bertambah. Mana katanya Tuhan mau datang? 2000 tahun loh, Waktu penantian yang panjang loh, Sampai saat ini. Saya berpikir, Panteslah para pengejek-pengejek tersebut, Yang tidak suka dengan kekristenan itu, Guru-guru palsu itu, Mengejek, Dan mempertanyakan, Mana? Mana? Pasti Tuhan sudah lupa janjinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Para pengejek ini mengejek, Dengan memakai perspektif yang terbatas. Sebagai manusia, Yang terbatas, Yang diciptakan dengan penuh keterbatasan, Para pengejek ini melihat, Waktu Tuhan itu dengan perspektifnya dia. Perspektif manusia yang terbatas, Tidak akan mungkin, Bisa memahami, Allah yang tidak terbatas. Perspektif manusia yang terbatas, Cara pandang manusia melihat sesuatu yang terbatas itu, Tidak akan mungkin, Bisa memahami dengan sempurna. Karena itu perspektif yang terbatas ini, Sehingga Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus, Pasal 1 ayat 16, Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebaliknya, Kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bukan karena dongeng, Bukan karena imajinasi, Bukan karena cerita-cerita. Sehingga kami mengatakan bahwa, Yesus pasti datang kedua kali. Bukan. Tetapi kamilah saksi mata, Kami mengalami, Kami melihat, Kami mendengar, Bahwa Kristus akan datang kedua kali. Saudaraku di mata hukum, Kalau di pengadilan, Seorang saksi mata, Yang melihat, Mendengar, Dan mengalami, Itu kesaksiannya adalah kesaksian yang valid, Dan dapat dipercaya. Karena itu, Petrus yang mengalami, Di dalam kisah para rasul, Pasal 1 ayat 10 sampai 11, Ketika mereka sedang menatap ke langit, Waktu Yesus naik, Ia tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih, Di dekat mereka, Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga, Meninggalkan kamu, Akan datang kembali dengan cara yang sama, Seperti kamu melihat, Dia naik ke sorga. Mereka yang hadir pada waktu itu, Termasuk Petrus, Mendengar, Mereka melihat, Mereka mengalami, Kalau malaikat berkata, Kristus akan datang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih, Dengan perspektif yang terbatas, Manusia tidak akan pernah dapat memahami, Tuhan dan waktu Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menulis, Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8, Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, Bahwa di hadapan Tuhan, Satu hari sama seperti seribu tahun, Dan seribu tahun sama seperti satu hari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Karena Tuhan adalah, Sang pencipta waktu. Bagaimana sang pencipta waktu itu dibatasi oleh waktu, Sesuai dengan perspektif manusia yang terbatas, Di dalam berpikir. Tidak mungkin, Tidak bisa. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, Karena dia adalah pemilik waktu tersebut. Dan jikalau Tuhan sabar, Itu berarti Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih punya tujuan. Bukan karena dia lambat, Atau lalai, Atau lupa, Atau tidak peduli. Tuhan mengasihi, Sehingga Tuhan tidak ingin, Ada seorang pun, Yang mengalami, Kebinasaan kekal. Kasih Tuhan yang begitu besar, Kasih Tuhan yang begitu dalam, Dari lubuk hati Tuhan, Dia tidak ingin, Satu orang pun, Yang mengalami kebinasaan. Dan dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu, Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, Dan anak pun, Yaitu Tuhan Yesus, Di dalam natur kemanusiaannya. Bapak Ibu harus perhatikan, Anak pun, Di dalam natur kemanusiaannya, Tuhan Yesus, Tidak tahu. Tetapi di dalam natur keilahiannya, Ia bersama dengan Bapak adalah satu, Dalam alat retunggang, Tahu. Tentang hari dan saat itu, Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tidak seorang pun yang tahu, Malaikat di surga tidak, Anak pun tidak, Hanya Bapak sendiri. Ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah tentang hari, Kedatangan yang kedua kali. Di dalam ulangan 29.29, Dikatakan bahwa, Ada hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada manusia, Sehingga manusia tahu, Tapi ada hal-hal yang Tuhan sambunyikan. Sehingga tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Meskipun manusia berusaha mencari tahu, Dengan mengatakan ada nubuan, Ada ramalan, Di sana sini, Yesus datang, Yesus datang. Itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Hanya Bapak yang tahu. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Saudaraku yang terkasih, Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus ini, Berulang kali di dalam surat Petrus, Baik itu di dalam satu Petrus, Maupun dua Petrus, Khususnya dalam satu Petrus, Berulang kali, Dengan banyak kali, Rasul Petrus itu menuliskan, Dan menyerukan tentang kedatangan, Kristus yang kedua kali. Itu berarti, Kita harus benar-benar serius, Bahwa Kristus akan datang kedua kali. Kapan? Saya enggak tahu. Firman Tuhan mengatakan, Kedatangannya secara tiba-tiba. Seperti pencuri, Yang enggak pernah ngomong, Kalau aku mau datang untuk mencuri. Tiba-tiba saja, Mungkin bisa malam, Mungkin bisa pagi, Mungkin bisa siang, Yesus langsung datang. Kita enggak tahu kapan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, Datangnya tiba-tiba. Enggak dia ketok-ketok dulu, Besok gue mau datang. Enggak. Enggak dia kasih, Misalnya bisikan dulu ya. Aku kasih tahu kamu ya, Besok aku mau datang gitu ya. Tolong kamu sebarkan ya, Kepada seluruh umat ya. Enggak. Yesus tidak pernah melakukan seperti itu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Adalah sebuah rahasia besar Allah. Rahasia besar Allah. Karena itu sebagai anak Tuhan, Jangan pernah mau diombang ambingkan, Dengan isu-isu, Yang mengatakan bahwa, Kristus akan datang satu bulan lagi, Dua bulan lagi, Setahun lagi. Tidak. Tunjukkan Alkitabnya ya. Tunjukkan Alkitabnya. Ini loh Alkitabnya. Tidak ada seorang pun yang tahu, Malaikup pun tidak, Anak pun tidak, Di dalam natur kemanusianya, Hanya Bapak sendiri yang tahu. Itu adalah rahasia ilahi ya. Karena itu Rasul Petrus, Dia sangat intens, Untuk memberitahukan, Dan untuk mengingatkan, Kristus pasti datang. Kristus pasti datang yang kedua kali. Hai anak-anak Tuhan. Engkau yang lelah, Engkau yang merasa capek, Di dalam menghadapi hidup, Di dalam dunia ini. Jangan takut, Tetap semangat, Karena Kristus akan datang, Dan menjemput ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, Sekalipun ada orang yang menganggapnya, Sebagai kelambatan. Nih disini, Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Ia menghendaki, Supaya jangan ada yang binasa, Melainkan supaya semua orang itu bertobat. Bapak ibu yang terkasih, Kesabaran Allah, Makrotumia. Makrotumia. Itu sering diartikan dalam bahasa Inggris, Sebagai long suffering. Yaitu kesabaran Allah yang begitu panjang. Sehingga ada peristiwa-peristiwa apapun, Dia tidak akan meledak-ledak untuk marah, Dan langsung menghancurkan. Tidak. Tapi Allah itu sangat sabar. Kesabaran Allah, Untuk memberi waktu, Bagi orang percaya, Orang pilihan untuk bertobat. Kesabaran Allah, Untuk memberikan kesempatan, Bagi engkau dan saya, Untuk intropeksi diri, Melihat diri, Dan bertobat setiap hari. Kesabaran Tuhan itu, Didorong oleh kasih dan belas kasihan Tuhan. Yohanes 3.16 mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia mengaruniakan. Anaknya yang tunggal, Anaknya yang tunggal satu-satunya, Dia berikan kepada engkau dan saya. Begitu besarnya kasih Allah, Karena dia tidak ingin engkau mengalami kebinasaan. Orang, semua orang mengalami kebinasaan. Jadi kesabaran Tuhan itu, Didorong oleh kasih dan belas kasihan Tuhan. Oke, Kalau kita kembali disini Bapak Ibu, Ada dua golongan orang, Di dalam 2 Petrus pasal 3, Ayat 1 sampai 9. Yang pertama, Di dalam pasal 3, Ayat 1 sampai 3, Dan ayat 8 sampai 9, Itu Petrus menuliskannya, Kepada golongan yang pertama, Yaitu orang-orang yang terkasih. Dengan kata, Kamu mu. Orang-orang yang terkasih ini adalah, Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Yesus. Saudara se, Iman. Ya, oke. Oke. Nah, Di dalam ayat 3B sampai ayat 5, Itu adalah golongan yang kedua. Yaitu para pengejek-pengejek. Dan Petrus memakai kata mereka, Dengan sebutan dan nya. Nah, Kalau kita melihat kembali, Di dalam surat, 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Siapakah kamu itu? Siapakah kamu itu? Kamu itu adalah, Orang-orang seiman. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi surat Petrus, Di dalam ayat yang ke-9 ini, Ditujukan kepada, Orang-orang percaya. Orang-orang pilihan Allah. Karena ia menghendaki, Supaya jangan ada yang binasa, Melainkan supaya semua orang berbalik, Dan bertobat. Ada apa sih sebenarnya ini? Ada masalah besar. Kenapa ditujukan kepada orang-orang percaya? Penghakiman Tuhan, Itu ditunda untuk memberikan, Kesempatan lebih banyak lagi, Untuk bertobat. Karena Allah tidak menghendaki, Ada yang binasa. Kedatangan Tuhan Yesus, Yang kedua kali, Itu ditunda, Dalam arti kata, Belum waktunya Tuhan. Bukan karena Tuhan lalai, Bukan karena Tuhan lambat ya, Tetapi karena Tuhan masih memberikan, Kesempatan karena ia sabar, Kepada orang-orang percaya, Orang-orang pilihan Allah. Kenapa harus orang-orang pilihan? Kenapa harus orang-orang percaya? Karena, Karena banyak orang-orang Kristen, Yang punya KTP, Tulisannya agama Kristen, Sadar tidak sadar, Di dalam menjalani kehidupannya, Dia tidak sungguh-sungguh percaya, Kepada Tuhan. Hidup sembrono, Hidup semau dia, Kompromis sana sini, Tidak suka diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang melakukannya? Bukankah kebanyakan orang-orang Kristen, Yang hidupnya, Mengatakan dia adalah orang percaya, Orang Kristen, Kalau kita tanya, Apakah kamu agama Kristen? Iya saya agama Kristen. Kamu percaya Tuhan Yesus? Iya saya percaya Tuhan Yesus. Tapi sekali dilihat hidupnya, Jauh dari apa yang Tuhan mau. Kalau dia mengatakan, Dia mengasihi Tuhan, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, Dan juru selamat hidupnya. Pasti dia akan selalu memperhatikan, Setiap langkah, Dimanapun dia berada, Kemanapun dia akan tuju, Dia tidak akan sembarangan untuk, Berbuat seenaknya, Dengan melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalau dia mengatakan, Dia mengasihi Tuhan, Seharusnya di dalam hidupnya, Itu menghasilkan buah, Yang bisa dilihat oleh orang, Yang bisa dinikmati, Sehingga orang lain bisa memuliakan, Bapak yang di sorga. Tuhan bersabar, Terhadap engkau dan saya. Karena Tuhan tidak mau, Engkau mengalami kebinasaan. Karena engkau tidak sungguh-sungguh, Percaya kepada dia, Sebagai satu-satunya Tuhan, Dan juru selamat hidupmu. Jangan heran, Kalau ada banyak orang yang mengatakan, Secara KTP Kristen, Tetapi kita melihat, Kehidupannya jauh daripada Tuhan. Dan berakhir kepada kebinasaan. Itu karena dia tidak sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Karena Tuhan menghendaki, Tuhan menghendaki, Kita itu hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup mboknya yang lurus-lurus, Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan melenceng sana, Melenceng sini, Hanya untuk pemuasan, Hanya untuk menginginkan sesuatu, Hanya untuk kuasa. No, jangan. Segala sesuatu itu, Akan Tuhan berikan pada waktu, Engkau hidup di dalam Tuhan, Dengan baik-baik, Dengan kudus. Segala sesuatu akan Tuhan tambahkan, Saat engkau berrelasi dengan dia, Mengenal dia dengan lebih dan lebih-lebih dalam. Dan engkau percaya sungguh-sungguh, Bahwa dia satu-satunya, Bukan yang lain. Berapa banyak anak-anak Tuhan, Yang kompromi di dalam kehidupannya. Menyimpan berhala-berhala di dalam hati. Berapa banyak anak-anak Tuhan, Yang melihat bahwa Tuhan terlalu lambat, Slow untuk menolong. Atau mungkin Tuhan sudah lupa untuk menolong. Atau Tuhan tidak punya kuasa untuk menolong. Sehingga mereka mencari jalan kepada yang lain. Jalan alternatif. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat hari ini ditujukan kepada engkau dan saya. Tuhan masih sabar. Dia masih memberikan waktu dan kesempatan. Agar engkau dapat mengubah. Engkau berubah. Bertobat. Kata menghendaki Bapak Ibu disini ya. Dikatakan Tuhan menghendaki. Kata menghendaki disini. Itu dipakai kata Bolomai. Bolomai. Yaitu to will. Willing. Yaitu God reveal will. Allah menyatakan kehendaknya. Bahwa God reveal will ini adalah kehendak Allah yang terbuka dan sempurna. Yang menggambarkan sifat Allah dan menjelaskan bagaimana senengnya Allah. Saat dia melihat anak-anaknya itu hidup lurus di hadapan Tuhan. Anak-anaknya itu bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat. Anak-anak Tuhan itu datang dan rajin merelasi dengan dia. Anak-anaknya itu benar-benar ngerti bahwa Tuhan mengasihi dirinya. Jadi tidak sembarangan memakai kehidupan dan juga tidak meragukan akan kuasa Allah. Disini mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki ada yang binasa. Allah tidak seneng kalau ada yang binasa. Dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah kata Bolomai disini God reveal will. Allah menghendaki, Tuhan menghendaki di dalam ayat yang ke sembilan itu. Bahwa Tuhan itu akan disenangkan saat orang-orang percaya itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita itu datang setiap minggu kita beribadah. Kita itu bukan cuma jadi pendengar. Maunya Allah kita itu adalah jadi pelaku firman. Yang setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Waktu Tuhan datang itu waktunya tiba-tiba seperti pencuri. Apakah waktu Tuhan datang dan dia mendapati hidupmu itu sedang rusak-rusaknya. Padahal kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan. Tuhan tidak mau engkau hidupnya itu sembrono dan jadi binasa. Lalu mungkin kita katakan, loh katanya kalau saya percaya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saya akan pasti dapat tiket masuk surga. Saudaraku yang terkasih, kalau hanya just itu to, ya saya mau katakan. Itu berarti Anda belum memahami sungguh-sungguh tentang anugerah. Anugerah Allah yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada engkau yang tidak berdaya, yang di dalam dosa. Mengangkat engkau dari lumpur tersebut dan memberikan keselamatan. Memperbaharui hidupmu. Kalau cuma kayak gitu to, kita bilang, oh kan Firman Tuhan mengatakan, kalau saya percaya, lalu dengan mulut saya mengaku, sudah selesai. Setelah lewat dari katekisasi, saya dibaptis, sudah selesai. Saya selalu mengatakan kepada mereka, saat Anda dibaptis, itu adalah saat di mana Anda memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, saat Anda selesai dibaptis, katekisasi ini selesai, adalah saat di mana Anda memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi, saat Anda memulai perjalanan dengan Tuhan, Anda harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Anda harus tahu apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Anda juga harus tahu bagaimana sukanya Tuhan, saat Anda melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bolomai ini, di dalam 3 ayat 9 ini, ini tidak sama dengan God's sovereign will. Tidak sama dengan kedaulatan Allah yang dinyatakan. Jadi, kalau kedaulatan Allah yang dinyatakan, itu adalah kehendak Allah yang berdaulat, yang mengizinkan suatu hal untuk terjadi. Karena Allah memiliki kuasa dan hak untuk campur tangan. Jadi, Allah dapat memutuskan tentang apa dan siapa yang dipilih. Loh, ayat 9 bukan bicara tentang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini tidak berbicara tentang predestinasi. Ini tidak berbicara tentang predestinasi. Tapi, ini berbicara tentang Allah senang saat ada anak-anak Tuhan, orang-orang boleh kembali bertobat dan berbalik kepadanya. Allah disenangkan. Allah disenangkan. Terus, kita melihat Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Oke, benar. Di dalam ayat yang 9 mengatakan Tuhan menghendaki tidak ada orang yang binasa. Oke. Tapi, Tuhan tidak bisa maksa. Karena kita itu bukan robot. Kita itu punya free will, kendak bebas. Sehingga Allah tidak maksa kita untuk itu. Dan kita itu dikasih pilihan. Mau terima Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan sebagai juruselamatmu atau tidak. Itu adalah pilihanmu. Tapi, Tuhan menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Nah, pada waktu orang tersebut dikasih free will, kehendak bebas untuk memilih. Bagaimana mereka bisa memilih kalau mereka tidak tahu. Karena itu sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita itu harus sadar, waktu dan kesempatan ini masih Tuhan berikan. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Nyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah hidup orang. Yang sanggup menyelamatkan. Supaya waktu kita beritakan Injil. Kita ceritakan Injil, baik itu melalui hidup kita yang adalah surat terbuka. Ataupun kita menyaksikan kebesaran Tuhan kepadanya. Setelah itu dia baru bisa pilih. Setelah itu dia baru bisa pilih. Kalau tidak pernah dilakukan, bagaimana dia bisa pilih? Gue mau pilih apa sih? Lo gak pernah ngomong sama saya? Lo gak pernah cerita kalau Tuhan Yesus baik? Lo gak pernah cerita kalau Tuhan adalah satu-satunya jalan? Gimana gue bisa pilih? Oke. Itu adalah tugasnya siapa? Anda dan saya. Kita harus ingat. Tugas kita. Jadi ini berbicara tentang bagaimana ala senang. Semua orang diselamatkan ala senang. Engkau dan saya orang-orang percaya hidupnya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Gak main-main sama kebenaran firman Tuhan. Enggak main-main dengan hidup kita yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan tebus. Enggak main-main. Tetapi serius. Aku sudah dibayar dengan harga yang mahal. Aku telah dipilih oleh Tuhan. Aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Aku mau memberikan hidupku bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melenceng sana, melenceng sini. Oke. Tapi kalau waktu aku melenceng sana, melenceng sini bagaimana contoh? Bertobat. Aku itu di hadapan Tuhan. Oke, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Karena masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Oke. Supaya orang-orang yang kita kasihi itu bisa memilih. Bisa memilih. Dia melihat hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Serius menjalani kehidupan ini. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Bisa malam ini. Bisa sekarang. Tiba-tiba dia datang. Oke. Sudah siap belum? Kalau Yesus datang. Jangan-jangan. Kehidupan saya belum beres. Contoh. Nah itu. Tuhan kasih kesempatan untuk membereskan hidup. Supaya waktu dia datang. Dia menemukan kita sudah siap. Ini aku Tuhan. Aku siap. Dan kita juga melakukan. Memberitakan Injil kepada keluarga kita. Anggota keluarga kita. Ingat. Saya di keluarga saya masih ada yang belum terima Tuhan. Dan itu adalah jadi fokus kami. Jadi kami pun yang sudah percaya kepada Tuhan. Kami selalu berdoa. Dan bukan cuma berdoa. Adik saya Intense. Itu melakukan apa? Dia melakukan doa setiap hari. Dengan keluarga adik saya yang belum percaya. Oke. Tiap malam janjian jam 9 kita doa. Jadi adik saya yang di Makassar itu yang pimpin. Lalu diajak untuk baca Alkitab. Lalu anak-anaknya nanya ini itu, ini itu dia jawab. Jadi benar-benar ada sebuah kerinduan di dalam hati kita untuk membagikan berita itu. Lalu kita benar-benar serius ini menjadikan hidup kita itu sebagai contoh. Sebagai teladan. Bapak ibu kita mau ngomong sampai seribu kata, sepuluh ribu kata, dua puluh ribu kata, sejuta kata itu tidak ada gunanya. Kalau dia melihat hidup kita itu sama dengan dia. Yaitu bobrok, tidak guna. Tapi saat dia melihat hidup kita yang sama dengan dia sudah diubah. Beda banget. Ipai-paksa derajat, 180 derajat. Di situ dia akan melihat siapa yang mengubah engkau. Kagum dia. Ya, dia kagum. Bapak ibu yang terkasih, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah dan layani Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhan mau datang. Ingat, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kedatangannya itu mendadak. Alkitab katakan seperti pencuri. Sudah siapkah engkau? Kalau dia datang. Yang secara tiba-tiba. Mumpung masih ada waktu. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan. Perbaiki hidup kita. Yang salah, kita perbaiki jalan di jalan yang benar. Kita koreksi, kita intropeksi di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku, aku sudah salah melenceng jauh. Aku seharusnya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi aku malah bermalas-malasan. Bisa? Can be? Tuhan, Tuhan bilang gak boleh kompromi tentang hal ini. Tapi aku kompromi karena aku melihat itu ada keuntungan untukku. Can be? Banyak hal. Mumpung masih ada kesempatan. Ingat, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ya, mumpung kita intropeksi. Kita koreksi hidup kita. Apakah saya sudah Menjadi orang yang sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan. Yang mengasihi dia Dengan segenap hati Dan segenap jiwa. Kalau ya Layanilah dia Beritakanlah injil Hiduplah dengan benar Karena Tuhan akan Disenangkan. Ya, saya Yakin bahwa Di tengah keluarga kita Masih ada yang belum Percaya. Karena itu Pergunakanlah waktu dan kesempatan Yang Tuhan berikan. Sekali lagi Tuhan pasti datang Tapi kita tidak tahu Kapan waktunya. Pakai hidup ini Untuk Memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga Bapak yang baik. Kami sungguh Bersyukur Tuhan memberikan Kesempatan Kepada kami Untuk memperbaiki Hidup kami Yang sudah salah. Yang sudah Melenceng jauh Dari Tuhan. Hidup yang hanya Untuk Kepuasan diri sendiri. Hidup yang hanya Untuk Kesenangan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan Ampuni kami. Biarlah Tuhan Melalui waktu Dan kesempatan Yang Tuhan berikan. Kami boleh Sungguh-sungguh Memohon Alarokudus Mengubah hidup kami. Kami sungguh-sungguh Memohon Dan bergantung Kepada Alarokudus Untuk menolong kami. Sehingga Kami menjadi Pelaku-pelaku Tuhan. Kami menjadi Pelaku-pelaku Firman Yang menyaksikan Kebesaran Kuasa Tuhan. Dan melalui Hidup kami Orang lain Boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu Mengasihi Setiap kami. Engkau tidak Ingin Kami Binasa. Engkau ingin Kami hidup Di dalam Engkau Dicangkokkan Di dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersyukur. Amin.